Intro Selamat pagi dan salam sehat selalu teman-teman semua Apa kabar? Selamat datang ke Bali di Sumantra Bali Channel Hari ini saya sedang berada di sebuah rumah di Desa Nyalian, Kabupaten Krungkung ya teman-teman Bersama dengan teman-teman staff dan juga guide dari kantor DA Atau Destination Asia tempat saya bekerja Kita akan melakukan aktivitas trekking Tapi terlebih dahulu kita akan melihat proses pembuatan canang Dan juga sarapan ya teman-teman sebelum mulai aktivitas Dengan beberapa jajanan kecil yang tersedia disini ya seperti yang teman-teman lihat sekarang Setelah sarapan kami pun segera bersiap-siap dan juga tidak lupa membawa kamen atau sarong Karena nanti dalam trekking kita akan mengunjungi beberapa pura juga ya teman-teman Suasana di desa ini masih sangat hijau dan sangat asri Dan kami pun menuruni beberapa anak tangga Untuk mencapai pura pertama yaitu pura yang bernama Pura Tita Harum Karena curah hujan yang cukup tinggi Maka jalanan pun berlumut dan agak licin ya teman-teman Jadi kita harus ekstra hati-hati supaya tidak jatuh Sebelum memasuki pura kami pun menyebatkan diri untuk melukat Atau menuncikan atau membasikan diri di tiga pancuran yang ada di depan pura teman-teman Pura Tita Harum ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-14 Pada saat Bali diperintah oleh seorang raja yang bernama Sri Krishna Kepakisan Sebagai pemimpin Bali Beliau didampingi oleh dua orang bagawanta Yaitu Dangyang Subali dan Dangyang Jaya Rembat Dimana Dangyang Subali menurunkan seorang putri yang bernama Nidewi Njong Asti Yang kelahirannya dikaitkan dengan Tirta Suci yang bernama Tirta Harum yang ada di pura ini Dalam perjalanannya Nidewi Njong Asti kemudian menikah dengan seorang raja dari Jawa Yang bernama Sriwijaya Rajasa Yang kemudian dari pertemuan ini menurunkan seorang anak yang bernama Sang Angga Tirta Kemudian sependinggal ayahnya Sang Angga Tirta dibesarkan oleh mamanya yang bernama Dangyang Jaya Rembat Dan kemudian keturunan dari Sang Angga Tirta inilah yang menjadi cikal bakal dari Prati Sentana Satria Taman Bali Yang kemudian menghimpun diri dalam wadah yang lebih besar dengan nama Mahagotra Tirta Harum Setelah selesai sembahyang kami pun melanjutkan perjalanan Menuruni anak tangga dan juga melewati sebuah jembatan Dimana di sebelah kanan dari jembatan ini kami pun melihat sebuah air terjun yang sangat indah teman-teman Setelah beberapa saat menaiki tangga akhirnya kami pun sampai di pura yang kedua yaitu pura Goa Puri teman-teman Di dalam pura ini terdapat sebuah goa yang disebut dengan Pekoleman Goa Puri Yang diyakini sebagai tempat dimana Dewi Njung Asti dibesarkan Di sebelah kanan goa juga terdapat relief yang menceritakan kenapa Prati Sentana dari Satria Taman Bali Tidak boleh memakan daging kidang atau manjangan Satu waris ini Doko Selatri ini Doko muridnya Dari Danyang Juali Abad kemudian ini ada Sebelum Di tahun 1100 1300 Pak Nabi alasan terus terus makan berkidang pak Karena Kidang ini lah dulu waktu leluhur kami kecil Ini buka bayi musuhnya dari ke Karena Yatin Yatin Artinya kan Kalau dari sejarah ceritanya ini terakhir Dari pancoran Artinya tidak ada ibu 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 Kemudian kami pun melanjutkan perjalanan lagi Dan tidak beberapa lama kami pun sampai di Jalan Aspal Yang merupakan berlokasi di desa yang berbeda ya Yaitu Desa Guliang Yang berada di Kabupaten Bangli teman-teman Akhirnya kami sampai di sebuah rumah Dan disambut dengan Suara rindik Yang sangat melertu teman-teman Jadi sangat menghibur sekali Dan untuk melepas dahaga Kami pun disuguhi minuman tradisional Yaitu daluman Wah nikmat sekali teman-teman Gimana channelnya Ad? Mau jual 1.50 Gimana channelnya? Mantap ya Gimana channelnya? Mantap Mantap ya guys ya Enak Tekniknya itu pas Ada manisnya Seger juga Recommended banget sih dari aku Mau meninggal rasanya Kemudian beberapa dari kami juga ikut Palm Reading Atau membaca kerisangan ya Dan juga Tarot Reading Yang memakai kartu teman-teman Dan selain itu Ada juga beberapa teman dari kita Yang ikut healing session disana Wah asik sekali teman-teman Setelah semua dipitah di rumah selesai Kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke sawah Dan kami pun naik mobil kok ya teman-teman Asik sekali Sesampainya di sawah Kami pun melihat sesuatu yang sudah sangat jarang kita temui sekarang ya teman-teman Yaitu dua ekor sapi yang sedang membacak di sawah Demikianlah teman-teman perjalanan saya hari ini Semoga bermanfaat Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya